Bantuan kepada masyarakat terdampak virus corona turut dilakukan Kementerian Pertanian. Pada Jumat 17 April 2020, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mewakili anggota Korpri Kementan secara simbolis memberikan bantuan bagi masyarakat terdampak corona. Total ada 12.779 penerima bantuan yang terdiri dari PNS perpenghasilan rendah, tenaga harian lepas, petugas taman, sekaligus masyarakat sekitar kantor Kementerian Pusat maupun di daerah. Bantuan paket bahan pangan senilai 2,6 miliar rupiah itu diberikan serentak bersama 160 unit pelaksana teknis di daerah yang terhubung melalui video conference agriculture war room. Di saat-saat seperti inilah rakyat butuhkan kita, butuhkan kita. Banyak yang mereka bingung di rumahnya bisa apa, sementara anaknya dua, tiga. Nah tentu inilah bagian-bagian keterpanggilan kita untuk betul-betul berpikir untuk sebuah kebersamaan. Negara ini negara besar, negara ini negara kuat, negara ini negara kaya. Karena corona hanya sebuah tantangan dan cobaan, mampu enggak kita tetap mengatakan negara kita negara yang kuat. Ratusan bahan pangan juga mengalir ke sekitar kantor Pusat Kementerian Pertanian, utamanya Kelurahan Ragunan dan Pasar Minggu. Alhamdulillah informasinya 100 gitu ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ke masyarakat. Mungkin nanti setelah ini akan kita bagi-bagi yang sangat sekali membutuhkan, ya karena memang banyak yang membutuhkan, tapi kita akan pilih-pilih kembali. Bantuan senilai 2,6 miliar rupiah ini merupakan hasil penggalangan dana anggota Korpri dari masing-masing unit kerja Eselon 1 Kementerian Pertanian. Tujuannya untuk meringankan beban pihak-pihak yang secara ekonomi terdampak oleh COVID-19. Akba Prakoso, Muhammad Fauzan, TV Tani mengabarkan. Akba Pertanian, TV Tani mengabarkan.